Hi, how are you? Pleasure meeting you. One more, you turn your head. Nice to meet you. All set, here we go. Thank you. Saya mengerti bahwa ada tumpang tindih claims antara satu pihak dengan yang lain. Dalam hal ini, Amerika Serikat yang sekarang menahan Hambali. Indonesia juga berkepentingan karena Hambali adalah warga negara Indonesia dan diduga terlibat dalam berbagai tindak teroris di Indonesia. Bahkan diduga Hambali adalah pemain penting dalam berbagai tindak teroris di Indonesia. Kami juga mengerti kalau negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina berkepentingan untuk memperoleh akses pada Hambali. Yang penting adalah bahwa dalam kerangka kerjasama merangi terorisme, berbagai kepentingan itu selayaknya juga mendapat hasilitas. Dalam artian, bagi Indonesia yang penting sekarang ini adalah akses terhadap informasi, terhadap dokumen yang bisa diperoleh dari Hambali, tetapi juga akses bagi para perwira polisi penyidik untuk mengeriksa atau menginterogasi Hambali. Berkaitan dengan berbagai tindak terorisme di Indonesia, terutama Bali Bombing dan bom di Hotel Marriott, telah dapat keperluan untuk melengkapkan informasi dan bukti-bukti, sehingga dengan begitu dapat memperkuat kasus tindak pedana terorisme yang sedang disidangkan. Tapi juga kami memerlukan informasi dari Hambali untuk dalam kaitan mencegah tindak terorisme baru untuk tidak sampai terjadi. Jadi kami tidak meminta pada saat ini pengembalian Hambali ke Indonesia, untuk diserahkan dan ditahan di Indonesia. Tapi terdapat keperluan untuk akses informasi, akses bagi perwira penyidik dari kepolisian untuk pemeriksa Hambali. To conclude, the declarations on the conduct of parties, to their shared aspirations for political and economic independence, congratulate the council on its 50th anniversary. Majority of Muslim Indonesia are very moderate. But of course, as in any society, there are those who, in our case, champion the Islamic concept, who want to interpret Islam in a very strict manner, close to Al-Qaeda's interpretation. So they are those who sympathize with Taliban, Al-Qaeda. But to us, as I said, we have been facing the trap from this group since 1950s, 60s, and it has been proven that they did not enjoy support from majority of Indonesians. Mechanism for this group settlement stipulated the treaty of amity and cooperation.